Kronologi kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Batang, berawal dari Sopir Ngantuk, tujuh orang meninggal. Telah terjadi kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah dengan nomor polisi E7019OA di Jalan Tol Batang KM370A pada Kamis, 11 April 2024, tepatnya pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan bus Rosalia Indah tersebut, sebanyak tujuh orang penumpang meninggal dunia. Satu di antaranya adalah kondektur bus Rosalia Indah yang tengah dievakuasi karena posisinya terjepit di badan bus. Sementara itu, enam korban meninggal lainnya kini sudah berada di RSI Wellery. Selain korban meninggal, terdapat 15 orang korban yang mengalami luka ringan. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh Tribun News, jumlah total penumpang bus Rosalia Indah ini adalah 32 penumpang. Kemudian, ada satu orang Sopir dan satu kondektur. Berikut kronologi singkat kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Batang KM370A pada Kamis, 11 April 2024, pagi tadi. Berdasarkan pengakuan Sopir Bus, awalnya bus Rosalia Indah dengan nomor polisi E7019OA itu tengah berjalan dari arah barat ke timur dengan menggunakan lajur kiri. Kemudian, sesampainya di KM370-200 Jalur A, Sang Sopir mengantuk. Akibatnya bus tersebut keluar dari jalur hingga masuk ke parit sepanjang 200 meter. Kapol Res Batang, bus Rosalia yang kecelakaan di Tol Batang sempat diganti busnya tapi Sopirnya tidak. Kapol Res Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo buka suara terkait kecelakaan maut bus Rosalia Indah yang terjadi di Tol Batang dan menyebabkan tujuh orang meninggal dunia. Diketahui bus Rosalia Indah dengan nomor polisi E7019OA tersebut terlibat kecelakaan tunggal di Tol Batang KM370A pada Kamis, 11 April 2024, tepatnya pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Menurut AKBP Cahyo, bus Rosalia Indah ini berangkat dari Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat menuju Jawa Timur. Di KM227 Ruas Tol Semarang Batang, tepatnya pada pukul 1.31, armada bus Rosalia Indah ini sempat diganti dengan armada bus Rosalia Indah yang lain. Namun penggantian armada bus Rosalia Indah ini tidak dibarengi dengan penggantian Sopir. Hingga akhirnya terjadilah kecelakaan di Tol Batang KM370A pada pagi harinya. Di KM227 pukul 1.31, bus berhenti kemudian penggantian bus. Pukul 03.30.04.00 berjalan dari KM227 hingga terjadi kecelakaan di pagi hari, kata AKBP Cahyo dilansir Kompas.com, Kamis, 11 April 2024. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengungkapkan penyebab kecelakaan bus Rosalia Indah ini diduga karena Sopir mengantuk akibat kelelahan. Kelelahan yang dialami Sopir ini membuat ia mengalami mikrosleep atau tertidur selama beberapa detik. Keterangan dari saksi, terutama pengemudi bus, ini keterangannya memang dari awal sudah kelelahan. Kemungkinan terjadi mikrosleep maka terjadi kecelakaan tunggal, terang Irjen Aan. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh Tribun News, jumlah total penumpang bus Rosalia Indah ini adalah 32 penumpang. Kemudian ditambah dengan satu orang Sopir dan satu kondektur. Kondektur tersebut meninggal dunia usai terjepit di badan bus, dan enam penumpang lainnya juga dinyatakan meninggal. Selain korban meninggal, terdapat 15 orang korban yang mengalami luka ringan.